Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh iya ada yang mau ditanyakan Gimana sih rasanya Minum minyak tanah pas lahiran si kembar Itu kaget apa emang gak tau Apa gimana ceritanya Sebetulnya itu tau cuman Waktu itu kan lagi Apa ya kondisinya lagi tegang lah Kalau puasa Sundanya tuh rewas Karena ternyata Pas dulu kan gak USG ya Waktu dulu tuh waktu mama hamil tuh Kataunya kan pas lahiran trainer Pas trainer keluar tuh Kata Parajinya itu katanya Masih ada lagi Masih ada satu bayi lagi Bapak juga waktu pas lahiran tuh kan kaget banget Aku juga kaget banget tuh Kaget dua ya Kaget kok temen lagi Terus aku cari minum Ya di kaca-kaca gitulah Ada kayak air di gelas tutup termos tuh Kirain tuh air Pas aku minum ternyata minyak tanah guys Ya mau gimana lagi udah diminum Itu ditelen apa dimuntahin lagi Ditelen lah Wah enak dong Rasanya Seperti minyak tanah Itu umur berapa utamen Kalau umur sih lupa ya Kalau umur maka Kalau Kalau lagi sekolah maka inget tuh Waktu masih TK Kalau umurnya lupa lagi tuh Dan setelah tau kembar Kaget Seneng Apa sedih Apa gimana Perasaannya Pas tau punya dedek kembar Seneng lah Cuman waktu itu juga kan Perasaannya gak bisa terlalu digambarkan Masih kecil juga Yang pastinya nomor satunya seneng aja Jadi dulu itu pas lahir si kembar Di rumah Apa di rumah Kalau Sundanya Pak Raji Di rumah Oh jadi Pak Rajinya yang dipanggil ke rumah Ya waktu dulu kan Waktu disana di kampung juga Jadi pas lahirnya tuh gak tau malem Gak tau subuh Yang pastinya udah gelap lah Seingat aku mah Oh iya Jadi pas dulu pulang dari Ambon Itu kemana aja Ke Tasik Apa ke Garut Apa kemana Pas pertama datang kesini tuh Jadi bukan ke Tasik ya Pas pertama datang Kita langsung ke Garut Ke rumah nenek disana Nenek siapa Itu ibunya bapak Iya Ibunya bapak Disana juga gak lama Paling setahunan Terus kita pindah lagi Ke Cibungkul ya Di Tasik Deket rumahnya Rena Terus di Cibungkul juga Gak lama Kita pindah lagi Ke Gunung Kawung Gunung Kawung itu daerah mana Daerah Indihiyang Yang seberang Pabrik Itu minyak walikukun Oh iya Udah dari situ Baru kita ke Taraju Di Taraju gak lama juga Cuman setahun Mungkin kalau nanya sama Rena Dia ngeborokan inget Soalnya masih kecil Aku juga itu waktu masih Masih kelas 3 atau kelas 4 SD lah Di Taraju Di Taraju yang paling unik tuh Aku sekolah SD tuh gak pake sendal Bawa parang Bawa buku Cuman satu doang Belum ada listrik juga Dulu di kampung akunya Disana aku pindah lagi Ke daerah Yang sekarang rumah bapak itu Cuman dulu Belum punya rumah disitu Ngontrak Masih ngontrak Masih ngontrak Alhamdulillah Bikin rumah deket-deket situ Sampai sekarangnya masih disitu Oh iya dulu sempat sekolah di Taraju Selain bawa buku Suka bawa apa aja Dulu Jadikan disana tuh aku di kampung Masih banyak hutan gitu lah Jadi kalau mau sekolah tuh Jaraknya deket Kaci cuman satu-satu kilauan lah Penjalan kaki Gak pake sepatu Enggak lah Soalnya kan licin Tanah-tanah merah gitu Sendal juga enggak Sendal Sendal Kadang bawa Kadang enggak Kalau bawa juga Paring Di Apa ya Jinjing Bukan Bukan di jinjing Tapi ditaliin Disimpen disini Iya Terus Buku juga Cuman bawa paling satu Dimasukinnya ke Dalam baju Bajunya dimasukin ke celana Bawa Pensilnya cuman satu Yang pasti Suka bawa parang Alias pedung Buat apa? Buat di jalan lah Takut ada apa-apa Takut ada ular Atau apa Karena itu dulu Hutan banget gitu Emang Disana tuh Transmigrasi juga ya Jadi Disana tuh Emang tadinya itu Apa ya Hutan-hutan gitu lah Cuman dibikin-bikin rumah Jauh banget tuh Kalau mau sekolah Lumayan jalan kakinya Dulu juga jalannya Masih jelek Sekarang Alhamdulillah Waktu kemarin kan Main sama Pipin Kesana jalan Udah lumayan bagus Segitu Oh iya dulu Berangkat sekolah sendirian Apa bareng kakak-kakak Apa bareng adik Enggak Dulu itu yang Sekolah itu cuman Cuman aku sama Sani itu adik aku Sani Maulana Iya Gak temen-temen juga sih dari sana Jadi bareng sama temen-temen Dulu juga muridnya disana Waktu gak Kalau gak salah kelas 3 SD Cuman 12 orang 12 12 satu kelas Itu kelas berapa Sekolah disana Dari kelas berapa Sampai kelas berapa Kelas 3 Itu juga gak sampai Naik ke kelas 4 Soalnya pindah lagi kan ke Tasik Iya Halo Nama kamu siapa Eh Banyak wabdog Iban Anak siapa Iban Anak ayah Nama ayahnya siapa Denny Bukan ayah Ultraman bukan Ayah Denny Oh ayah Denny Baik gak ayah Baik Suka ngasih apa Aji 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 makanan Oke Terima kasih ya Utamen Mungkin cukup dulu Segitu pertanyaannya Next Jika ada yang mau ditanyakan Jangan lupa komen ya Dan subscribe Youtube ini Terima kasih Wassalamualaikum Bye 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 bye